Intro Selanjutnya Dinas Kesehatan KASEL berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata menggelar sosialisasi kampanye gerakan masyarakat hidup sehat di kawasan objek wisata Pasat Rapung, Sering Tendehan Banjermasin. Guna mengkampanyekan program gerakan masyarakat hidup sehat disingkat GERMAS yang langsung lebih menyentuh kepada masyarakat luas. Dinas Kesehatan Provinsi KASEL bersinergi dengan Dinas Pariwisata KASEL Minggu 31 Maret 2019 menggelar rangkaian kegiatan edukasi di kawasan Pasat Rapung, Sering Tendehan Banjermasin. Adapun rangkaian GERMAS kali ini yaitu Lomba Mewarnai, Gerakan Makan Buah dan Sayur kepada Anak-Anak Paut dan Masyarakat, Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi Isi Piring Nasiku, Lingkungan Bersih, MCK Bersih, dan Dialog Kobrol Santai di atas dermaga tepian sungai Martapura yang sangat disambut antusias oleh masyarakat luas. Kepala Dinas Kesehatan KASEL, Muhammad Muslim, menyatakan kegiatan sosialisasi GERMAS ini merupakan konsep out of the box yang lebih milenial, lebih terukur, terarah, dan tepat sasaran. Justru kami mengajak sama-sama kepada masyarakat kita semua komponen mulai dari individu, keluarga, kelompok-kelompok masyarakat agar kita merubah perilaku hidup yang lebih sehat. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik. Fisik minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian yang kedua, makan sayur dan buah tadi. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan, deteksi dini terhadap masalah-masalah kesehatan yang kita punya. Kemudian, hindari merokok, dan hindari minum alkohol. Kemudian juga lingkungan kita, lingkungan tetap bersih, dan terakhir, menggunakan jamban yang saya harap. Dan ini adalah tempat kita ini banyak sungai. Oleh karena itu, manfaatkan sungai ini dengan sebaik-baiknya. Jangan dikotori dengan limbah-limbah hasil pembuangan BAD kita. Terpisah Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Daniel Kipli menyatakan, biangka sangat menyambut baik atas sinergitas Dinas Kesehatan Kalsel untuk berkolaborasi, mensosualisasikan konsep kesehatan berbasis pariwisata ini. Kesehatan-kesehatan yang tiga bersih, dengan bersih, si pelaku wisatanya bersih, lokasinya bersih, berharung positif terhadap kunjungan-kunjungan wisata. Jadi, si wisatawan datang ke sana, wah, di sana juga kaca bersih, wah, di sana pedagangnya bersih, jenis, 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 jenis. Termasuk yang di sini, mempergerakan masyarakat kesehatan ini, orang sudah tidak ragu-ragu lagi, si wisatawan membeli makanan atau bukuan. Melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini, harapannya Indeks Capaian Hidup Masyarakat Banua dapat lebih meningkat, dan tentunya menuju Kalimantan Selatan sehat, mandiri, dan terdepan. Rano Welung, Banjar TV Terima kasih telah menonton!